selamat menikmati yang nyetak foto di warung bingkai itu ngirimnya lewat whatsapp kita tidak pernah menerima kirim lewat whatsapp yang langsung ya kecuali lewat dokumen file file dokumen gitu jadi fotonya itu size nya asli tapi kebanyakan juga yang masih belum paham dan belum ngerti dia ngirimnya itu langsung gitu langsung foto nah contohnya foto ini ya dari whatsapp ya ini dapat foto dari whatsapp yang udah kita download biasanya dia size nya selain kecil dia juga apa sih namanya sebetulnya dia sudah di compress oleh whatsapp nya gak tau jadi seperti apa ya formatnya sehingga fotonya itu tidak bisa dibuka atau terbaca oleh software photoshop oke jadi kemungkinan ini dia memang begitu kita ngirimkan itu dia langsung down size size nya langsung turun jauh dan di photoshop itu yang pertama file nya juga jadi tidak maksimal kalau mau dicetak dan yang pasti kalau kita mau edit ataupun kita mau ada yang perlu kita ubah dia tidak bisa dibuka di photoshop nah cara ngatasin nya kayak gimana nah kalau untuk di macbook biasanya kita ngatasin nya itu dengan cara kita buka file tersebut di aplikasi edit apapun aplikasi edit apapun kita buka jadi kita hanya perlu meng-save ulang atau kita hanya perlu kita ubah-ubah kita ubah-ubah sedikit lah gitu terus kita ctrl s kita save lah gitu istilahnya kalau kita udah save ulang dia kemungkinan bisa terbuka nah bisa kan beda sama yang tadi itu gak bisa terbuka jadi kalau untuk di macbook biasanya bisa pakai file apa aja ya ini kalau synchronize utility atau bisa pakai kalau di windows itu bisa pakai paint sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya